Hai nah nomor 2 kensin baca Hai diantara kumpulan berikut manakah yang merupakan impon adalah Hai nah menurut kensin apa nih nomor 2-an lukisan yang indah itu terdefinisi tidak secara jelas tidak ya indah tidak kati parameternya kan Nah kalau yang B kendaraan roda tiga bisa ada contohnya kira-kira kensin ini selama ini pernah ketemu dah kendaraan roda tiga becang ya becang tarik bajai bolehlah ini berarti terus bentor bentor ya lautan yang dalam ini enggak tahu berapa meter enggak tahu ya banyak varianya kecil nih apa yang kecilnya berat badannya iya kilogram atau bingung kan ya itu kumpulan kendaraan berada tiga ya jadi cara mencari mana impunan atau bukan ya syaratnya apa tadi definisinya jelas nah yang yang bikin jelasnya itu ada namanya sah satuan ya karena akan belajar di fisika ada besaran satuan kurang lebih sama lah itu nomor dua oke anim nomor tiga anim baca nih dengan 0 1 2 3 4 dan seterusnya merupakan termasuk simpulan bilangan ya ini yang mulanya 0 0 nih cacah kalau Prima tuh 2 3 5 definisinya bilang Prima 7 ya 11 13 bilangan yang cuman punya faktor bilangan itu sendiri dan angka 1 nggak baca dibagi bilangan lainnya ya Nah kalau genap mesinnya dari 2 4 6 8 dan seterusnya eh loncat 2 galo ganjil 1 3 5 7 dan seterusnya Oke jadi A ya itu nomor 2 ya Silah tuh 1 3 7 dan seterusnya ya Gila berada ya menunjuknya Gila berada ya Gila berada ya Gila berada ya Oke, selanjutnya Ken Zen lagi, nomor empat, coba Zen Himpunan semesta dari kambing sapi kerbau, kecuali Buas, hewan buas harusnya Hewan ternak, iya, mamalia, iya, berlaku empat, iya Mamalia menyusui, ya Kalau ternak ini jina, maksudnya kan, mawan kata dari buas, buasnya kan liar Contohnya, Kak Buas itu liar Tidak bisa dikontrol Iya, kalau ternak itu, dia justru nurut Kalau kaki empat, ya benar lah Hitung jumlah kaki, ya Oke, nomor lima, Anim coba Berikut ini yang termasuk himpunan hewan pemakan rumput adalah C, Kak Bisa ya Herbivora ya Kalau nama lain nih, Kak Ini contoh Carnivora kan Daging ya Kalau Ini Pak Review pelajaran IPA Oke, nomor enam Ken Zen Diketahui A sama dengan ABCD Banyaknya anggota himpunan A adalah Hati-hati Anggota dan himpunan bagian Apa bedanya Kalau anggota nomor enam ini Dia sikok A, 2B, C, D Jadi totalnya Empat Nah, kalau himpunan bagian Ini rumusnya dua pangkat N Kalau disini kan sikok, dua, tiga Jadi N-nya tiga Nah, dua pangkat tiga Jadi Delapan Ngapun nih, bisa jadi delapan Pertama Ada himpunan bagian itu Satu anggota Eh, dari nol dulu Nol anggota Satu anggota A A B C Nah, selanjutnya yang dua anggota A dengan B A dengan C B dengan C Nah, itu dua anggota Nah, terus ada yang tiga anggota A, B, sama C Sikok Dua, tiga, empat Lima, enam Tujuh, de Lapan Nah, itu Jadi harus dicari Sikok-sikok Sikok Sikok Nah 7 dengan 8 stipe ya ABC eh 8 ini stipe dengan nomor 6 banyak anggota himpunan jadi kita hitung hati-hati ini ada urut yang sama ya yang sama jadi ini s o r e k a t sama u nah ini yang aslinya jadi ini jebaan S2 itu bikin sekali 2 4 6 8 jadi totalnya cuman ya Nah itu contohnya ya variasi tentang himpunan Mbak Yan nah jomong 9 Ken Zen Anem Jawa Bacanem Nomor berapa, Kak? Nomor 9 Dia adalah huruf pembentuk kata Epidiknas Maka N Dia adalah Nah, Epidiknas itu ada huruf yang berulang, Kak? Ada, Kak Nah, huruf apa, Betonim? Yang D Huruf D, Betul ya Aduh, lagi selain huruf D D, Epidiknas N, A, S 3, 6, 8 C Oke Jadi, C itu ya Kita kalau ada yang berulang Kita lihat Oke, Kenzin nomor 10, Baca Sin Jika Z sama dengan X 2 Kurang dari X X dimana 2 kurang dari X Nah, kurang dari sama dengan 7 Itu cara bacanya Jadi, ini Kita baca sebagai Dimana X dimana Nah, itu X dimana Kurang dari 7 Koma kan? Ada ya? Koma X Yuk Nah, ini Ini, Kak Urup E Itu ekivalen Artinya Ekivalen itu Sama dengan Ini bahasa Baru memang E dengan C Nah, C ini artinya Bilangan cacah Nah, ingat Bilangan cacah Ya, Baru Bilangan bulat Eh, diantara 2 sampai 7 Itu ada 3, 4, 5, 6, 7 Jadi, totalnya Ada berapa nih? Z ini Siko 2, 3, 4, li 5 ang Gota Rumus Himpunan bagian Rumusnya tadi 2 pangkat N 2 pangkat 5 berarti 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 4 kali 4 32 2 2 Cacah mana nak Ngebukti ke 32 itu? 32 itu Berarti Dari himpunan Kosong dulu Ya Himpunan Himpunan Kosong Kosong Siko Himpunan Yang satu Anggota Tiga Empat Lima Enam kan? Sama Tujuh Nah, yang dua Anggota siapa Tiga 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 Empat Tiga Lima Tiga Tiga Enam Tiga Tujuh 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 Empat Lima Empat Enam Empat Tujuh Lima Enam Lima Tujuh Enam Sama Tujuh 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 Nah, ini yang dua Anggota Jadi harus diuraikan itu Kalau kalian soal esai Ini kalau 32 ikutnya memang banyak Kejam nih Kalau esai Betul soal ini Tapi setidaknya kalian biar paham Ini yang dua anggota tadi kan Selesai Satu anggota selesai Selanjutnya yang tiga anggota Tiga anggota berarti Tiga empat lima Ya kan Tiga empat enam Terus tiga Empat tujuh Tiga empat tujuh Baru tiga lima Nam Tiga lima tujuh Bisa tiga Nam tujuh Empat lima enam Empat lima tujuh Empat enam tujuh Lima enam tujuh Yang terakhir Tiga empat lima enam tujuh Sama imporan kosong tadi Ya Inilah nomor sebelas Pemperan bagian itu jadi Banyak Kalian Nah nomor dua belas Terakhir ya Nomor dua belas Itu Memang Ngoraiknya nih yang banyak Ya Empat Empat Bagaian P Yang mempunyai tiga anggota Coba Diktir Diketahui P sama dekat ABCDE Banyak Limpunan bagian dari P yang mempunyai tiga anggota Adalah ABC ABD ABE BCD BCE Sama CD Sikok Dua tiga Empat lima enam Abc ABD ABE Oh iya ACD nya yang lupa ya ACD ACE Bikin tiga tiga kurawal Ini Tetap ACD ACE Nama ADE Kok dua tiga empat Dima enam Tujuh delapan Sembilan Nah C Yalah Memang himpanan bagian nih Repot eh Kalian Memang harus Daftar siku-siku anian Gak gak Kalau ulangan Strateginya Terakhiran B Gak gini Ya Siap kok KTPR Ini Gak gini Wah ini impunan gak loh Soal-soal ini Nah sudut Elen sudah pernah belajar sudut loh Ini baru masuk Baru gak Baru gak Baru Baru Belum dikasih Itu Tugas Belum dikasih Yang sudah susah Yang masih dasar ya Sudut Di surga gambar sudut Ngubah satuan sudut Sudah belum Belum Baru Baru ini yang mulai Baru di surga Gambar Gambar sudut Pakai ini Kalian Kalau ngegambar Ujiannya online Tapi gak mungkin lah Pakai WA Itu lah Ujian kalian Pakai Classroom Itu lah Kalau Microsoft 2019 Karena ini Pakainya 2019 Original Beli di MDP Jadi Bisa ada Drawnya Kalau kalian Nak pakai Belajar sudut Nah ini bisa Oke Nah Dak tahu Kalau laptop Kalian Nak bikin 45 derajat Misalnya Nah Lurus ke 0 Nah 0 Sama ini Nah Ini kalau ngelokis Udah tinggal Kita bikin Keterangan 45 Derajat Nah Biasanya Ini kalau Soal Ngegambar Aduh Soal itu Ngukur Pakai Busur Nah Kalau Ngukur Pakai Busur Nah Kita Cek Ya kan Nah Pas ya 45 45 Biasanya 45 Yang istimewa Sama 60 Biasanya Gambar Lagi Di 0 Dulu Garis patokan 0 Sama Misalnya 60 Nah Dia bisa kanan Bisa kiri Sama W Misalnya kita Berarah 60 60 Derajat Ya Ya Nah Oke Ambil Ujungnya Lagi Jangan Taruh Di sini Di sini Jadi sudut Ini Sudut 180 Kurang 60 Ya Nah Kalau yang ini Kalian taruh Di sebelah Sebelah Kiri Jadi dia 60 Tapi kalau Kalian Bikin yang Di sebelah Kanan Ini pelurusnya Ini pelurusnya Dia justru jadi 120 Derajat Melukis sudut Jadi kalau Melukis sudut Secara online Ujian Ya ini Paling ditanya Ini lah Jenis sudut 45 Lancip Ya kan 60 Lancip Lancip tuh Definisinya apa? Di bawah 90 Betul Ya Dari 0 Sampai 90 Kalau 90 Siku Siku-siku Di antara 90 Sampai 180 Sudut Tumpul Nah itu Ya Nah Jadi kalau Cek 120 Di pocuk 90 Ini sudah Dia jadinya Sudut Tumpul Ya Jadi kalau Nak melukis sudut Ya harus Gadget lah Ori Jangan yang Palsu Dan memang Perlu Pentep Biar Paca gambarnya Mudah Nah itu Ya Melukis sudut Sebenarnya Paca ini Kasih kontrol Misalnya ke Remark kontrol Siapa Misalnya Nah yang Paca Anim ini Ya Gak tau Gak tau Gak tau gak apa Gak baca Nah gage Gurunya Give framework Kontrol Nah coba Gambar Atau misalnya Tunjuk Mana yang Gambar Pake Pake annotation Kalo misalnya Hanim ini Pake laptop Wala Nyengan Tidak 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 Gambar Tidak Misalnya Mas Raga Yang sudut Lancip Yang sudut Tumpul Ada di sebelah Mana Coba Hanim Gerak Kemusnya Nah Oleh gurunya Itu biasanya Kalo ujiannya Memang Sudut Make ini Make online Lagi Make Api Laptop Lagi di Cess Kalo Kenshin Make apa Ininya Online HP Terus Mager Gitu Laptop O Ojung-ojungnya Di HP Juga Jarang Di laptop Gak 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 Pernah Bahkan Gak Tau Bingung Bingung Olehnya Cuman Si Hanim Gif Mouse And Keyboard Control Mungkin Ininya Versi Zoom Nah Sudah Kurang lebih Kayak itulah Ujiannya Tadi Paling Kalian Kalo Menurut Kakak Siapin Busur Busur Mister Kaling Foto Di Kertas Kali KMW A Kalau Laptopnya Ada Microsoft Office Buka Lagi Yang Draw Tadi Nah Yang Draw Ini Sebelah Insert Jadi Ada Tanya Les Hari Tentang Itulah Dikit 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 Absen 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 Apa Kak Absen Setoran Absen Les Suma Hanim Dan Kenshin Yang Hadir Dikit 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 Selamat Lebaran Mohon maaf Lahir Batin Walaupun Lebaran Tetap Les Gampang Bisa Cash Maupun Online Selur Bisa Diatur Wassalamualaikum Wb Assalamualaikum